Pemirsa seluruh Jemaah Haji Indonesia, gelombang pertama sudah berada di Mekah Al-Mukaromah. Jemaah calon haji diminta bersiap untuk menghadapi cuaca panas di kota Mekah yang bisa mencapai di atas 40 derajat Celcius. Setelah singgah di kota Madinah Al-Munawarah selama dua minggu, Jemaah calon haji asal Indonesia saat ini telah tiba di kota Mekah Al-Mukaromah. Adapun suhu di kota Mekah di pagi hari bisa mencapai 38 derajat Celcius. Suhu bisa meningkat pada siang dan sore hari hingga mencapai 43 bahkan 46 derajat Celcius. Pemerintah Arab Saudi telah mengantisipasi cuaca panas ini dengan memasang sejumlah kipas angin air ukuran besar di sekeliling sejidil haram. Hal ini berguna untuk menyejukkan jemaah yang beribadah di pelataran masjidil haram. Cuaca panas di kota Mekah menyebabkan jemaah calon haji Indonesia berpotensi terkena head stroke, yakni kondisi akibat peningkatan suhu tubuh karena beraktivitas fisik pada suhu tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka jemaah calon haji Indonesia harus bisa beradaptasi cepat dengan cuaca di kota Mekah. Terlebih lagi, pelaksanaan puncak haji, yakni wukuf dan hari arafah, masih cukup lama. Jemaah calon haji disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter yang telah ditunjuk kementerian agama untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Cuaca yang berubah-ubah di kota Mekahal Mekahromah, terutama yang ada di sekitar Masjidil Haram, perlu diantisipasi oleh jemaah calon haji asal Indonesia. Ada pun beberapa tips yang dapat diterapkan oleh jemaah calon haji asal Indonesia. Yang pertama mungkin dengan selalu membawa persediaan air minum untuk menjaga agar tubuh kita tidak dehidrasi. Dan tips-tips yang lain yang mungkin bisa diterapkan adalah mungkin dengan membawa handuk yang sebelumnya sudah dibasarkan terlebih dahulu. Karena jika nanti cuaca cukup terik dan cukup menguras tenaga, kita bisa membasu tubuh kita dengan handuk tersebut dan untuk juga bisa menjaga kestabilan daya tahan tubuh. Riyadur Hidayat, Mohasin Jalal, Mekah, Arab Saudi.